Halo semuanya dan kembali lagi di angkasa anime dan berikut adalah seluruh alur cerita dari anime Bofuri part yang kedua Jadi untuk persiapan mengikuti kompetisi antar guild, Mepel membantu Yui dan juga Mai untuk menaikkan level mereka Di sana Yui dan Mai mendapatkan skill penakluk yang melipat gandakan serangan mereka Lalu mereka juga mendapatkan skill penghancur Dan dengan itu mereka bisa menggunakan senjata berat dengan satu tangan Di sana Yui juga memberikan Yui dan Mai beberapa kristal hammer Lalu keesokan harinya semua anggota dari Mepel 3 pergi untuk menaikkan kemampuan mereka Di sana Krom berhasil menemukan sebuah dungeon tersembunyi Dan setelah berhasil menyelesaikan dungeon itu, Krom berhasil mendapatkan satu set perlengkapan baru Di sisi lain Mepel tanpa sengaja menemukan sebuah quest berantai Jadi ceritanya ada seorang anak yang sakit parah Dan tugas dari Mepel adalah untuk menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit anak itu Lalu singkat cerita Mepel berhasil menyelesaikan quest itu Dan sebagai hadiahnya Mepel mendapatkan skill loving sacrifice Atau pengorbanan kasih sayang Lalu dengan skill itu Mepel bisa berubah menjadi malaikat Dan semua anggota party yang berada di dalam skill itu Akan memiliki pertahanan yang sama dengan Mepel Lalu untuk persiapan menuju event ketiga Di sana Yui membuatkan beberapa pakaian khusus Jadi di event ketiga mereka harus berburu monster sapi Dan kalau mereka berhasil membunuh sapi itu Maka mereka akan berpeluang mendapatkan sebuah bell Jadi pakaian buatan isi itu akan menaikkan peluang mereka untuk mendapatkan bell tersebut Dan singkat cerita event ketiga pun akhirnya dimulai Di sana Mepel kesulitan mencari sapi Karena dia tidak mempunyai agliti yang mumpuni Karena itu Mepel lalu pergi ke sebuah gunung untuk mencari sapi di tempat yang sepi Tapi dia tidak sengaja terjatuh dari gunung itu Di sana Mepel pergi berkeliling Dan sampai akhirnya Mepel tiba di sebuah gereja yang ditinggalkan Di sana Mepel bertarung melawan seorang iblis Dan berkat bantuan dari sirup Mepel berhasil membuat iblis itu kewalahan Tapi di sana iblis itu lalu berubah bentuk dan dengan itu dia berhasil memakan Mepel Tapi di sana Mepel justru memakan iblis itu dari dalam Dan dengan itu Mepel berhasil mengalahkan iblis itu Di sana Mepel juga mendapatkan skill baru yang bernama Shipping Chaos Atau kekacauan lelap Dan singkat cerita event ketiga pun akhirnya selesai Di sana guild kaisar api dan juga orde pedang suci berhasil menepati posisi teratas Dan di saat yang bersamaan lantai ketiga juga resmi dirilis Karena itu Mepel dan anggota guildnya yang lain lalu memasuki dungeon menuju lantai ketiga Lalu mereka bertarung melawan seekor monster pohon sebagai boss di dungeon itu Di sana Mepel menggunakan skill barunya yaitu Atrocity Atau kekejaman untuk berubah menjadi seekor monster Dan dengan itu Mepel bisa dengan mudah mengalahkan boss dungeon itu sendirian Setelah itu mereka lalu pergi ke lantai ketiga Dan ternyata kota di lantai ketiga itu penuh dengan mesin Dari situ mereka lalu berpencar untuk mengumpulkan informasi Setelah itu Mepel lalu bertemu dengan seorang kakek Dan di sana Mepel membantu kakek itu Dan sebagai usapan terima kasih kakek itu lalu menceritakan tentang sejarah terbentuknya kota itu dan juga tentang dewa mesin Dari situ Mepel lalu terbang bersama dengan sirup Tapi karena di sana ada kabut yang sangat tebal Mepel lalu terjatuh ke dalam suatu tempat yang bernama kuburan mimpi Di sana Mepel bertemu dengan roksokan dari raja mesin pertama Lalu tiba-tiba salah satu item milik Mepel terbang ke arah raja mesin itu Dan itu membuat raja mesin itu bangkit kembali Tapi ternyata raja mesin itu sudah rusak dan dia berniat untuk menyerang Mepel Tapi untungnya Mepel berhasil mengembalikan kesadaran dari raja mesin itu Dan dia lalu memberikan Mepel semacam roda gerigi sebagai hadiah Tapi tak lama setelah itu sang raja mesin itu lalu kehilangan kesadarannya lagi Di sana Mepel lalu menggunakan skill machine guard atau dewa mesin Yang merupakan skill pemberian dari sang raja mesin Dan dengan itu Mepel berhasil mengalahkan sang raja mesin itu Lalu suatu hari Mepel, Sally, Yui dan juga May pergi berlibur ke pantai Tapi ternyata di sana ada Frederica yang sedang menyelidiki Mepel dan yang lainnya Di sana Sally lalu menantang Frederica untuk berduel Di mana pihak yang kalah harus memberikan beberapa informasi Di sana pertarungan antara Sally melawan Frederica berlangsung dengan sengit Tapi pada akhirnya Frederica memutuskan untuk menyerah Karena itu Frederica lalu memberikan beberapa informasi soal guild kaisar api Jadi ternyata dalam pertarungan itu Sally menggunakan beberapa skill palsu Itu agar Frederica tidak bisa mengumpulkan informasi soal skill milik Sally Lalu tak lama lagi event keempat akan segera diadakan Jadi di event keempat para guild akan diberikan sebuah orb Dan pada intinya setiap guild harus merebut orb dari guild lain untuk mengumpulkan poin Lalu kalau ada player yang mati maka mereka akan diberikan pengurangan stats untuk sementara Dan kalau mereka mati sampai 5 kali maka mereka akan langsung dieliminasi Lalu singkat cerita event keempat akhirnya dimulai Di sana Sally, Kasumi dan juga Chrome akan pergi merebut orb milik guild lain Sementara itu Maple dan yang lainnya akan bertugas untuk melindungi markas mereka Di sana Sally berhasil mencuri banyak orb milik guild lain Lalu suatu ketika Sally bertemu dengan Dred Di sana mereka sempat bertarung sebentar Tapi pada akhirnya Dred memutuskan untuk mundur Di hari itu Sally berhasil mengumpulkan kurang lebih 10 orb Tapi peringkat guild mereka masih berada di urutan ke 17 Karena itu Sally lalu pergi mencari orb yang lain Di sana Kennedy juga pergi mengumpulkan beberapa orb Sementara itu Chrome, Kasumi dan juga Is lalu pergi menyergap musuh yang menyerang mereka Di sana Kasumi juga bertarung melawan si pedang pembelah yang bernama Sien Di sisi lain Sally berhasil dikepung oleh Frederica dan anggota guildnya yang lain Di sana Frederica dan yang lainnya berhasil membuat Sally terpojok Tapi untungnya Maple berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkan Sally Dan Maple berhasil mengalahkan mereka dengan menggunakan skill machine guard miliknya Di sisi lain Fred datang ke markas milik Maple Dan di sana hanya ada Mai dan juga Yui yang sedang berjaga Di sana Mai dan Yui berhasil mengulur beberapa waktu Tapi pada akhirnya mereka berdua berhasil dikalahkan Untungnya Maple dan Sally berhasil kembali tepat waktu Dan di sana Maple berhasil mengalahkan Dread dengan mudah Di sisi lain Kasumi juga berhasil mengalahkan Sien dengan menggunakan skill pedangnya Dari situ semua anggota guild Maple Tree lalu berkumpul Dan di sana mereka akan menjalankan rencana B Di mana Maple, Yui dan juga Mai yang akan menyerang guild yang lain Sementara itu Sally dan yang lainnya akan melindungi markas Dari situ Maple berhasil mengalahkan beberapa guild Sampai akhirnya dia akan bertarung melawan guild kaisar api Di sana ada Marcus, Misari dan juga beberapa anggota guild yang lain yang sedang berjaga Tapi mereka tidak bisa menahan kekuatan dari Maple Tapi untungnya pemimpin guild kaisar api yang bernama Mi berhasil kembali tepat waktu Dan di sana Mi berhasil membuat Yui dan Mai menjadi kewalahan Karena itu Maple menyuruh Yui dan juga Mai untuk mundur terlebih dahulu Dan di sana Mi, Marcus dan juga Misari Lalu menghujani Maple dengan berbagai macam serangan Di sana Mi juga menggunakan skill andalanya yang bernama Prison of Flame Tapi Maple bisa lolos berkat skill Machine God miliknya Di sana Mi dan yang lainnya berusaha untuk kabur Tapi Maple berhasil menyerang mereka dan membuat Marcus dan Misari terbunuh Setelah itu Mi lalu menggunakan skill self-destruct Untuk meladakan dirinya sendiri bersama dengan Maple Tapi bahkan dengan itu Maple masih bisa bertahan hidup Tapi sayangnya orb milik guild kaisar api sudah dibawa pergi Karena itu Maple dan yang lainnya tidak bisa merebut orb mereka Lalu singkat cerita malam harinya beberapa anggota guild pedang suci Menyerang markas guild Maple Tree Di sana guild pedang suci hanya membawa 4 anggotanya saja Dan mereka adalah Pain yang merupakan pemain terkuat di dalam game saat ini Lalu ada juga Dread, Drek dan juga Frederica Di sana Pain dan yang lainnya berhasil membuat Maple dan yang lain terpojok Dan bahkan Pain berhasil menyerang Maple dengan menggunakan skill Sword of Judgment Untungnya Maple berhasil bertahan berkat skill Stout Guardian miliknya Tapi HP yang dimiliki oleh Maple saat ini hanya tersisa satu saja Di sana East dan juga Kanadi berusaha untuk menyembuhkan Maple Tapi Pain berhasil menyerang mereka dan membuat mereka terbunuh Dan setelah itu Pain lalu menyerang Maple dengan menggunakan skill Sword of Destruction sekali lagi Untungnya Maple berhasil menggunakan skill Counter Dan dengan itu Maple berhasil menyerang Pain dengan telak Tapi sayangnya Pain juga memiliki skill Stout Guardian Karena itu Pain bisa bertahan dengan menyisakan 1 HP saja Setelah itu Maple lalu menggunakan skill Atrocity untuk berubah menjadi monster Dan dengan itu Maple akhirnya berhasil mengalahkan Pain Lalu Maple juga berhasil membunuh Dread, Dread, dan juga Frederica Di sana Guild Maple 3 berhasil mencapai peringkat ke-6 Tapi event itu masih akan berlangsung selama 3 hari lagi Karena itu Maple dan yang lainnya akan menghancurkan Guild yang lain Dengan tujuan agar para Guild besar tidak bisa mengumpulkan poin dan menyusul peringkat Guild Maple 3 Dari situ Maple dan yang lainnya lalu pergi menghancurkan beberapa Guild yang lain Di sana Maple juga membantu Guild Kaiser Api untuk membasmi Guild kecil yang lain Dan setelah itu Sally menggunakan skill Shadow Clone Dan Kanade juga menggunakan skill Phantom World Dan dengan itu mereka berhasil membuat monster Maple berlipat ganda menjadi 7 orang Dari situ Maple lalu lanjut menghancurkan Guild yang lain Dan singkat cerita event keempat pun berakhir Dan Guild Maple 3 mendapatkan peringkat keempat Lalu untuk merayakan hal itu Guild Maple 3 membuat sebuah pesta Di sana mereka juga mengundang Guild Kaiser Api dan juga Guild Pedang Suci Dan dengan itu juga anime Bofuri pun akhirnya tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!